Halo guys, kembali lagi dengan gue yang gak tau siapa, dan disini gue memakai hero barongsai dan bakalan ngelawan si monyet, yang mana si monyet ini adalah seorang top provinsi, dan membuat gue udah kena mental duluan. Barongsai gue udah dibuat gak berdaya, sampai-sampai gue harus mengkucyose Kaido buat kabur. Berniat mau kabur, astaga, gue terkepung di sekumpulan musuh, dan disini gue benar-benar ketakutan sampai eksekut gue terbuang sia-sia, dan belum sampai disitu, gue udah bikin satu kesalahan besar, yaitu telah nyakitin Valentino. Saat itu sebenarnya gue gak sengaja, gara-gara kena mental skill gue kepleset sampai kena dia. Selanjutnya, lagi enak-enak terbang, gue terjatuh di sekumpulan musuh, dan disini gue gak menantang, sumpah. Dan sedikit nanggung, gue pun mencoba menyerang si John, mungkin karena hoki lagi, si Johnson mati gak jelas, padahal gak gue apa-apain. Tidak sampai disitu, tidak tahu datang dari mana, Hayabucin yang gagah dan berani menyerang gue. Karena hoki gue gak ada habisnya, dan gue pun masih bisa selamat dari bulian yang diberikan Valentino dan Hayabucin. Dengan jurus ilang-ilang, Hayabucin datang menuntut balas, namun ia matiga jelas mungkin pingsan gara-gara minum tuak. Dan lagi enak-enak mukul tower, tidak tahu kenapa gue kena tabrak mobilnya si John, dan harus mati tergengbeng. Padahal gue adalah anak yang baik, sehabis mati, gue pengen pergi jalan-jalan sebentar. Astaga, gue terjebak lagi di sekumpulan musuh, dan gue harus menyelamatkan diri. Dan tidak sengaja lagi gue mengkil Hayabucin, hingga gue gak bakalan tahu apa yang terjadi telah menyerang seorang teman dari top provinsi. Dan pada akhirnya si monyet top provinsi datang menuntut balas, dan gue disini udah ngeringat dingin, gak tahu harus berbuat apa. Dengan serangan-serangan yang ia berikan gue pun udah pasrah akan dendam yang telah membunuh temannya. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada gue, akhirnya gue bisa menang dari seorang top provinsi walaupun mental gue udah pecah. Lagi enak garuk tower, gue melihat si monyet top provinsi, seketika naga barongsai gue keluar buat kabur. Karena melihat Hayabucin yang agak sedikit linglung, tim gue pun membantu dia buat istirahat. Dan disini gue berusaha buat hancurin tower, agar tim top provinsi tidak melakukan perang lagi dengan kami. Namun dengan gagah dan berani, Valentino datang menyerang, namun ia harus mati gara-gara kena pensil tim gue. Dan pada akhirnya tim top provinsi mengalah, dan Hayabucin mendapatkan penghargaan yang sangat cocok dengan dia.